Hai latasi tiga posisinya ayu babon ayu jadi harus bareng-bareng ya Oke sudah turun terturunkan langsung langsung masuk kandang ini yang anak Kenwood ya Oke ini yang anak Kenwood teman-teman ini anak Kenwood yang juga sudah laku jadi ada tiga itu tadi anak abu banyu terus ini anak Kenwood loh pasungannya pun terser kutu Ferguson guys ini yang kemarin kita review ternyata sudah terjual tiga ekor Oke welcome guys kembali lagi dek Kambing Kalikising TV hari ini kita mau melakukan pengiriman pengiriman yang babon yang kemarin sempet teman-teman ngomong Mas jangan dijual mas anak-anaknya ini posisi ambil tiga bulan tapi ini sudah Hai terjual terpaksa kita jual karena ada temen kita daerah Pacekkelan sih nyenangi ya ini posisinya jadi kambingnya wayu-wayu kayak gini kayak gini kayak gini ada loh Kak Tani cari materinya susah memang kambing-kambing yang model-model begitu itu agak sulit ya agak sulit oke ya tapi hari ini ini terjual ke temen kita yang ada di Pacekkelan jadi buat temen-temen kalau yang penasaran sama anak-anak ini katanya Mas Sobrien kemarin sudah tiga kali beranak tapi enggak pernah meleset dari ini enggak pernah meleset jadi besok kita lihat apakah anak keempat meleset atau enggak tapi kalau misalnya jantannya sama induk-anak kayak gini ya meleset aja ya ranem lah ini jauh-jauh meleset aja enggak jauh-jauh hari ini kita mau ada dua pengiriman satu di ini ke Pacekkelan sama satu lagi materi materi-materi cempe kayaknya nih ngabehan ngabehan cempe wawah ini dorong menteng juga darah hamil juga oke kita mau oke di Gopak Wiro ini juga ngabehan ngabehan itu masih daerah Kali Kising lor jadi ini kita antar lokalan aja nah ini dorong ini hamil berapa bulan Pak Rho? dua bulanan ya dua bulan oke sambil nanti kalau jadi kita mau boyong anak Kenwood sama anak Abimanyu tapi teman-teman sebelum itu mau menginfokan dulu mau menginfokan kalau tadi malam itu kambing mitra kita punya Pak Rifai itu sudah melahirkan nah baru berapa bulan disini belum ada satu bulan disini nah ini posisinya yang merah yang merah ini sudah melahirkan lor nah ini anaknya nah ini anaknya teman-teman anaknya betina betina merah juga kepalanya kepalanya merah tapi istimewanya susunya juga dua susunya cuma dua nah ini tadi malam ada apa namanya ada Pak Wiro tadi malam jam setengah 11 kalau setengah 11 22.30 pokoknya 22.30 melahirkan nah nanti kita selipkan videonya setelah ini 1, 2, 3 ini videonya nah itu tadi videonya teman-teman oke kita mau lanjut ini untuk pengiriman karena nanti kita juga rencana mau ambil anak Kenwood anak Abimanyu sama satu anak Delahoya kayaknya jadi tiga keranda besar ada tiga cempe tapi gak tahu yang kemarin kita ini ada tiga itu ada anak Abimanyu anak Kenwood sama anak Delahoya tapi gak tahu nanti tiga itu yang mau kita ambil yang mana tapi tadi Mas Supian udah apa kontak ke peternaknya kalau ada tiga cempe yang mau kita ambil Delahoya ini traya Oscar kayaknya eh Delahoyaki anaknya apa yang Kansumidi oh Delahoya traya apa ya Oscar Delahoya petinju ya yang tadi kapten ngakui pokoknya Delahoya oho orang buh buh Oscar aku gak ngerti tapi Delahoya woy oh ya tapi Delahoya buat teman-teman yang tahu Delahoya kerandanya apa bisa langsung komen ya oke ini kita mau lakukan pengiriman sama Mas Kuleng sambil kita ngambil materinya oke eh kok kamu ikut oke geser tuh kesana oke om gun sebelah sini oke nah kita akan melakukan pengiriman bersama Mas Kuleng untuk di jalan kita split-tip-tip saja oke kita lanjut buat jalan bersama abang kita Mas Vincent ya asik oke kita lanjut guys langsung menuju ke lokasi selamat menikmati selamat menikmati di mana Pak ini? ngabehan ngabehan itu masih ikut desa Kaligono ikut putar ini Pak oh tidak mau turun di sini Pak tidak sakit oke ini yang turun di sini itu darah darah bunting darah sudah bunting yang satu Paceklan Mas yang yang Pabon ini ngabehan yang ngabehan Paceklan oke kalau pegang pegang bisa Masa Piannya pasti tidak Masa Piannya itu yang ada di yang ada di yang ada di siap oke Om Gunta bantuin Om Peleng dulu oke ayo kita turunkan eh oke waduh oke 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 ini di kandangnya kamu turun minta hahaha ini temukan di kandangnya? ini temukan Mas Sofian oh waduh waduh saya mau ini ini Mas Sofian oke ini Adik Mas Sofian hahaha ini cuma mengkalah ini 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 kita mau ke Paceklan iya Paceklan juga hahaha itu 20 laktasi laktasi hahaha hahaha oke pelan-pelan maun oke ini laporan bahwa kaminya sudah mendarat oke sudah mendarat di Ngabean semoga bisa beranak-pinak disini ini karena sudah bunting jadi tinggal perawatan nunggu kelayarannya oke kita lanjut lagi ke next destinasi kita mau nganter kambing yang ini ke Paceklan oke thank you yuk kita lanjut lagi siap Mas Poleng? siap oke ready kita lanjut oke kita sudah sampai gas oke kita ini sudah sampai posisinya teman-teman gak asing sama kandang ini 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 kandang Pak Supri di Paceklan nah ini posisinya harga berapa ya Bu? ini harga hahaha 20 20 20an ini harga 20an jadi Pak Supri kemarin nginden di tempat kita datang ke rumah kita buat nengok kambing ini nah ini kambingnya spesial guys ini yang kemarin kita kita kasih thumbnail ini dia PE yang asli karena memang sulit buat nemuin babon yang kayak gini jadi harganya juga lumayan udah laktasi 3x mau keempat ini nah ini posisinya sudah hamil posisinya sudah hamil mau pege terus nyaman kenyamanan dah belum tangi dah hehehe gelem-gelem-gelem nah oke ini teman-teman ini memang dilihat induk ini ya oke mungkin Pak Supri segera ini wangi di dunia ini segera babon besar jumbo ini ini laktasi 3 teman-teman laktasi 3 posisinya ayu babon ayu oke jadi harus bareng-bareng oke iya oke sudah turun terturunkan langsung langsung masuk kandang kandang yang mana Pak Supri oh ini oh yang baru yang baru ada kandang sih baru tempatnya Pak Supri ini oke oh ternyata disini kandang baru ini Pak Supri yang sebelah sini oke hari ini teman-teman kan tadi kita bilang mau ambil cempe juga kita mau ambil cempe tapi ini cempenya nanti sebelum kita bawa ini kalau enggak salah besok mau diantar sama Mas Vincent sama Mas Vincent sama Mas Puleng mau diantar tapi besok nganternya bareng juga sama Pak Supri ya ini posisi ini anak Abi Mayu guys jadi ini anak Abi Mayu ya ya Kak ini kamu tau Abinya Mayu enggak? sebab kami gede banget itu loh ngerti tau sebab punya Pak Yanto nah ini anaknya ini ini anaknya ini masih kecil ini umur paling umur 2 bulanan 2 bulan belum ada kayaknya sebulan lebih dikit enggak jadi kandang baru oh enggak jadi kandang baru kenapa? enggak, itu sebelah situ aja ada yang kosong ya oke sebelah situ ada yang kosong jadi enggak jadi kandang baru nah ini posisinya besok ini anak Abi Mayu ini berangkat jadi rencana malam ini mau kita bawa ke kandang dulu terus besok mau diantar Pak Supri langsung sama Mas Puleng ini jadi anak Abi Mayu nanti kalau gak jadi nanti ada 3 teman-teman anak Abi Mayu ini terus anak Kenwood anak Kenwood yang petak apa ya Pak Supri? iya yang petak sama satu berarti cucunya di lalu apa bui itu ya? tadi ini bui tadi ini bui oh itu anaknya rangkuti itu anaknya rangkuti anak rangkuti ini mau proses menaikkan karena di daerah sini memang pangunya agak tinggi karena memang supaya udara dari bawah itu kotorannya bisa langsung apa namanya langsung pergi nah ini harus dipersiapkan dulu ada ono anu nih ono ndo nih ono jalan munggai ini lagi dibantu sama Mas Puleng juga bernaik nah oke ini posisinya induknya ditaruh sebelah sini yuk yuk kita masukkan Mas wah sepertinya 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 pelan-pelan Mas Pincen oke nah oke masuk kayak tanggara oh lumpuh itu Pak oh yang itu lumpuh oh oh ini perawatan ini masih perawatan ya oke ini masih perawatan tapi kepala nih wuh bunter guys tapi ini lumpuh berarti yang terjual ini terus sama yang di sana ya Pak Supri iya apa yang ini yang ini kanan kiri kanan oke yang kanan nah ini teman-teman ini yang anak Kenwood ya oke ini yang anak Kenwood teman-teman ini anak Kenwood yang juga sudah laku jadi ada tiga itu tadi anak Abimanyu terus ini anak Kenwood oh pasungannya bunter serrrr oke ini sama kalau ini sing yang satu kita nanti coba tanya Pak Supri yang mana yang satu mana Pak Supri di sebelah sana ya sebelah sana oke 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 yang satu sebelah sana kita lihat yang satu ekor tapi ini nanti posisinya mau disusu dulu Putu Ferguso Putu Ferguso rangkuti anak rangkuti mana Pak oh sebelah sini letak kesan aja Pak Supri teman letak kesan aja kita lihat cucu Ferguso wah berarti gede-gede kerandai saya harap tunggu ini ada kerandai Kenwood ada kerandai ada kerandai Abimanyu ada Putu Ferguso guys Putu Ferguso iya iya ini ini yang ini ini yang ini 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 apa ini Pak ini ini oh ini oh ini Putu Ferguso guys ini yang kemarin kita review ternyata sudah terjual tiga ekor nah buat teman-teman yang kemarin meresak untuk anak-anak dari Abimanyu kemarin juga kita review di atas keskendok itu juga ada anak Abimanyu harga ekonomis ini di sini juga terjual semua tiga ekor yang kemarin kita review cucu Ferguso anak Abimanyu anak kedut tiga ekor geng besar meluncur ke konogiri oke kita sambung besok pas mungkin keberangkatannya ya karena kemungkinan ini mau berangkat besok pagi jadi kita review pas berangkatnya aja oke terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin KKTV maturun sangat kita lanjut di next content oke selamat sore salam sehat selalu salam sukses salam ngarit juga dan salam restari untuk peternak Indonesia selamat sore dan maturun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati